Sejumlah pohon albasi yang berada di jalan Tanah Kusir, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Jumat malam, tumbang akibat hujan ras yang disertai angin kencang. Selain mengganggu arsulau lintas dari Gandaria menuju Bintaro, perjalanan komuter lain juga terganggu karena batang pohon menimpa kabel listrik. Petugas PPSU dan pertamanan yang berada di lokasi segera melakukan pemotongan terhadap batang pohon yang sempat pelintang di jalan. Akibat peristiwa ini, arsulau lintas di jalan Tanah Kusir dari arah Gandaria menuju Bintaro, mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, INews melaporkan. Penumpungan penumpang terjadi di stasiun Pondok Ranji, Tangerang, Selatan, Banten pada Jumat malam. Hal ini terjadi akibat pohon tubang di perlintasan kebayoran lama. Bahkan sejumlah penumpang terpaksa menunggu lebih dari satu jam akibat peristiwa ini. Harapannya sih pasti semua penumpang pengen yang lebih baik gitu. Tapi karena ini adalah faktor alam, setidaknya kita tidak pernah menyalakan faktor alam, tetapi ada penanganan di mana kalau misalnya terjadi kendala faktor alam tersebut. Udah sekitar satu jam. Satu jam. Yang Mbak tahu ya, informasi ini kenapa menekan? Pohon tumbang di antara Pondok Ranji sama kebayoran. Oke. Yang mengalami kembang banyak di dalam? Banyak banget, mas. Penumpangnya lumpuk di dalam. Akibat insiden ini, PT Kereta Komuter Indonesia harus mengubah pola operasi untuk rute Tanah Abang Rangkas Bitung. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, INews melaporkan. Diduga dalam pengaruh minuman keras, seorang sopir truk menabrak rumah di Jalan Raya Jurusan Wonogiri, Ponogoro, Jawa Timur. Bangunan hancur dan tiga orang terluka akibat kejadian ini. Sebuah truk menabrak rumah dan terguling di Jalan Raya Jurusan Wonogiri, Desa Ganduk Kepuh, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo. Teras rumah milik karsuni hancur, sopir dan dua penumpangnya terluka. Kecelakan berawal saat truk yang dikemudikan Andik, warga keras Kediri, melaju dari Ponorogo ke arah Wonogiri. Rencananya, Andik hendak mengirim jajanan dari Kediri ke Sumoroto, Ponorogo. Di lokasi kejadian, sopir hilang kendali, kendaraan oleng ke kanan dan menabrak rumah. Sopir dan dua penumpangnya terluka karena terjepit bodi truk dan sopir berhasil keluar setelah dibantu warga. Selain menyebabkan bangunan hancur, terjadi kepadatan dan antrean panjang kendaraan akibat kecelakaan, karena jalur hanya bisa dilalui searah bergantian. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ainyus melaporkan. Pemirsa ketegangan mewarnai aksi unjuk rasa ratusan emak-emak di depan Balai Desa Surakarta, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam aksinya, masa meminta kepala desa turun lantaran dianggap tidak berpihak dengan masyarakat. Unjuk rasa yang dilakukan mayoritas emak-emak diwarnai ketegangan di depan Balai Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jumat Siang. Ratusan emak-emak yang ingin menemui kepala desa mencoba menerobos barikade pejagaan petugas. Dalam aksinya, masyarakat di desa Surakarta meminta kepala desa turun dari jabatannya yang diemban sejak 2021. Masa menilai, tiga tahun kepemimpinannya tidak berpihak melayani dan mengayomi masyarakat. Bahkan, kepala desa dituding hanya melayani para pendukungnya saat pemilihan. Masa menganggap banyak pelanggaran yang dilakukan kepala desa, mulai dari penyalahgunaan aset, tanda tangani berbayar, hingga nepotisme di lingkungan Balai Desa. Akan menyuarakan bahwa hari ini, desa Surakarta sudah tidak berpihak pada kami. Sudah tidak berpihak pada masyarakat. Terutama, beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Bukuryati sebagai kuhu desa Surakarta, jelas-jelas tidak memihak pada masyarakat desa Surakarta. Beberapa pelanggaran, kenapa hari ini kemudian kita menuntut, jilid kedua ini menuntut, tetap tuntutannya adalah kemudian bahwa kuhu harus turun. Aksi yang berlangsung selama satu setengah jam tersebut, kemudian ditutup dengan penanda tanganan petisi penurunan kepala desa. Masa akan menggelar aksi dengan jumlah masa yang lebih besar jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dari Cerebon, Jawa Barat, Toy Skandar, AYUS melaporkan. Aksi bakar ban hingga blokir jalan mewarnai unjuk rasa di depan kantor KLHK. Masa mendesak KLHK menghentikan operasional salah satu pabrik yang diduga menimbun limbah B3 dari luar negeri, hingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Masa dari Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia menghadang laju kendaraan yang melintas di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat Siang. Aksi blokir jalan dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka menyusul masih beroperasinya salah satu pabrik yang berada di wilayah Cikande, Serang, Banten, yang diduga menimbun limbah B3 dari luar negeri. Usai memblokir jalan, Masa kemudian menyuarakan aspirasinya dengan berorasi di atas mobil komando sambil membakar ban bekas. Dalam aksinya, Masa mendesak KLHK segera menghentikan operasional pabrik tersebut secara permanen. Masa menuding, pabrik yang berkedok smelter timah hitam tersebut justru menggunakan bahan baku timah dari limbah pabrik smelter luar negeri sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Jadi kami sangat tidak suka dan tidak mau bahwa negeri ini sebagai negeri limbah, negeri sampah, negeri sebagai negeri untuk menumpuk limbah B3 dari negara, dari luar negeri, begitu. Meski aksi ini kali ini tidak mendapat respon dari perwakilan KLHK, namun pendembak mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah masa lebih besar lagi hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AI News, melaporkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendorong percepatan penanganan kasus tewasnya seorang santri di pesantren di Kebupaten Kediri, Jawa Timur. KPAI juga mengingatkan pentingnya pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI merekomendasikan kepada pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus santri yang meninggal dunia karena dianiaya oleh temannya sesama santri di Pondok Pesantren Hanifiyah di Desa Keranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Komisioner KPAI mengatakan karena ini permasalahan anak, sesuai undang-undang, harus cepat selesai dan tertangani. Selain itu, para tersangka dan saksi yang merupakan anak juga harus terpenuhi haknya soal perlindungan hukum dan psikologisnya. Kendati demikian, KPAI menghormati proses hukum yang tengah berjalan agar tercipta keadilan bagi seluruh korban. Anak-anak yang hari ini berkonflik dengan hukum bisa diproses dengan cepat karena itu memang hak anak. Dan juga kita memastikan bahwa anak-anak ini juga mendapatkan hak-haknya, hak perlindungannya mulai dari pendampingan secara hukum maupun juga pendampingan secara psikologis termasuk kemudian bagaimana proses berikutnya. Sebelumnya untuk melengkapi berkas perkara tewasnya bintang Balkis Maulana, Santri Ponpes Alhani Fiyah di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur oleh temannya sesama Santri, saat Reskrim Polres Kediri Kota melakukan rekonstruksi, 55 adegan diperagakan keempat tersangka. Seluruh tersangka memiliki peran penting karena semua melakukan kekerasan terhadap korban secara berulang yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, INews melaporkan.